Tribun Oros Perayaan 17 Agustus di salah satu kawasan wisata yang sedang naik daun, yakni wisata pohon-pohoni di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, berlangsung meriah. Diketahui sejak pagi 17 Agustus kemarin suasana di kawasan tersebut benar-benar meriah, yakni warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Bati berbondong-bondong datang untuk mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan di Tanah Lapang. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Banjar Masin Bos. Rifki Sulaiman, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Ya, terima kasih Rekan Adila. Selamat siang, Tribun Oros sekalian. Kemarin 17 Agustus hari Sabtu 2024, di salah satu kawasan yang sedang viral atau naik daun, yaitu wisata pohon-pohoni di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, memang berlangsung sangat meriah. Sejak pagi, lomba tersebut dimulai, acara tersebut dimulai, suasananya didatangi oleh sejumlah, banyak orang dari kelurahan Bati-Bati maupun kelurahan di Kecamatan lain. Mereka berbondong-bondong datang untuk mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan di Tanah Lapang tersebut. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, semuanya bersemangat untuk ikut serta dalam lomba-lomba yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Acara yang berlangsung sejak pagi itu tak hanya dipenuhi oleh gelap tawa dan juga semangat berkompetisi, tetapi juga penuh dengan kehangatan dan juga kebersamaan antar warga. Dan yang paling ditunggu-tunggu oleh para warga dan para peserta lomba adalah pembagian hadiah dan juga door price yang dilakukan pada sore hari, saat itu sekitar pukul 5 sore. Panitia juga telah menyiapkan berbagai door price menarik, seperti peralatan rumah tangga, kemudian peralatan elektronik, ada juga sepatu ya, yang diudim gunakan kupon yang sudah dibagikan sebelumnya. Namun keseruan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Setelah lomba-lomba selesai dan hadiah dibagikan, beberapa warga memilih untuk tetap tinggal dan menikmati pemandangan matahari tenggelam yang tindah di wisata Pahun Mahoni. Dan ini salah satu pemandangan sunset ini yang menjadi ikonnya dari wisata Pahun Mahoni. Sebuah penutup yang syahdu mungkin ya, untuk hari yang penuh keseruan tersebut. Salah satu warga kecamatan Bati-Bati, Hilmah mengatakan, dia juga turut berbagi pengalamannya dan itu merupakan kali pertamanya hadir di wisata Pahun Mahoni dan mengikuti kegiatan 17-an. Ia mengaku sangat senang bisa ikut serta dalam perayaan itu. Menurutnya acara itu merupakan kali pertamanya diadakan acara 17-an setelah wisata Pahun Mahoni ini sudah ada sekitar kurang lebih 8 bulan lamanya. Selain bisa dapat hadiah dan juga keseruannya, kata Hilmah, ia juga bisa menikmati matahari tenggelam setelah melakukan berbagai macam prosesi lomba dan juga yang lainnya. Dan begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, Rekan Adilah kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali.